Kita ke Kabupaten Manggarai, Pemirsa Kepala SMP Negeri Empat Langkirembong mengajak orang tua murid melihat pameran terbuka hasil karya siswa selama setahun. Ratusan orang tua murid siswa SMP Negeri Empat Langkirembong antusias melihat pameran di kelas milik siswa. Pameran tersebut terbuka memamerkan berbagai rumpun pelajaran tersebut merupakan hasil karya siswa selama satu tahun pelajaran. Banyak orang tua kagum dengan karya para siswa SMP tersebut. Para siswa dengan bangga memberikan penjelasan mengenai hasil karyanya. Beberapa orang tua murid mengatakan sangat bangga dengan kegiatan para siswa dan memberikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah membimbing dan membentuk karakter bagi siswa sehingga bisa memberikan hasil karya yang bagus. Mereka berharap agar siswa dapat menjadi pribadi yang unggul di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. SMP Negeri Empat Langkirembong Kepala Sekolah SMP Negeri Empat Langkirembong, Wanselaus Resmanian mengatakan ada 10 mata lomba sepanjang satu tahun ini bagi siswa. Lomba baik di bidang ilmu pengetahuan maupun non-akademik tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan profil Pancasila di kurikulum Urdeka Belajar. Kegiatan tersebut dengan tema KC yakni kreatif, cerdas, dan edukatif. Pihak sekolah ingin menenamkan para siswa menjadi pribadi yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Siswa dapat mengembangkan bakat dan ilmunya. Tahun ini tak berjalan, padahal yang kita sudah buat untuk peserta lidip, lebih khusus untuk anak bapak ibu yang mengenyal pendidikan di sekolah ini. Tadi sudah dengan sendiri laporan dari Ibu Ketua Panitia, kurang lebih 10 mata lomba, ya sudah dilompakkan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT